Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya mendapatkan pertanyaan. Apa yang menjadi fasilitas ResearchGate? Yang kedua adalah, apakah ResearchGate menyiapkan atau memberikan DOI, Digital Object Identifier? Terkait dengan fitur ataupun fasilitas ResearchGate, kita sudah membahas pada video sebelumnya, maka kesempatan kali ini saya hanya akan membahas cara mudah mendapatkan DOI. Yang pertama adalah, dan yang saya maksud dengan cara mudah ini tentu pertama gratis, kemudian yang kedua platformnya user-friendly. Yang pertama adalah ResearchGate, kita bisa saksikan di sini, di bawah kata Januari 2020, ada DOI, atas artikel yang saya tulis 15 tahun Stain Sorong, Stid, dan Stais Al-Hikmah, institusi awal. Ini merupakan DOI yang disiapkan oleh ResearchGate, dan ini gratis, itu yang pertama. Platform yang kedua, yang kita bisa gunakan adalah Zenodo, alamatnya zenodo.org. Saya punya satu poster, lalu saya unggah ke Zenodo, oleh Zenodo diberikan DOI gratis. Ya, sama dengan tadi ResearchGate. Hanya saja, kelebihan yang dimiliki oleh Zenodo, ketika kita mengunggah file-file di sini adalah, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk video, atau audio, lalu boleh presentation, ya, lalu kemudian, begitu pula sama yang dimiliki oleh ResearchGate dalam bentuk PDF. Dengan demikian, poster-poster, ataupun video, ataupun audio yang saya miliki, saya lebih suka untuk mengunggahnya ke Zenodo, berbanding dengan yang tadi ResearchGate. Sebab ResearchGate hanya menerima dalam bentuk PDF, ya. Sementara Zenodo, kita bisa lihat bahwa bisa dalam bentuk poster, video, ataupun audio, dan juga dalam bentuk PDF. Salah satu file presentasi saya adalah terkait dengan extending tanah Papua to the world. Ini dalam bentuk PDF yang saya convert dari PowerPoint. Itu kemudian saya unggah ke Zenodo, tetapi tetap juga saya unggah ke Slideshare, hanya saja Slideshare itu tidak memberikan DOI. Sehingga saya menyimpan secara, menyimpan pertama kali, itu justru menyimpannya di Zenodo, dan sementara hanya sebagai backup di Slideshare. Yang ketiga adalah, saya juga suka menggunakan OSF, Open Science Foundation. Sebelum ini kita punya inarchive, yang menjadi pintu gerbang untuk menyimpan artikel-artikel dengan menggunakan hosting OSF, tetapi sekarang dengan pertimbangan satu dan lain hal, inarchive tidak lagi ditempatkan dalam hosting OSF, maka kemudian saya langsung menempatkannya ke dalam OSF. Seperti yang kita bisa saksikan di sini, di bawah tulisan preprint DOI, ini juga adalah gratis, dan kemudian yang menjadi keuntungan daripada OSF ini, dia di bonus, diindeks oleh Google Scholar. Dan ketika kita mengunggah ke OSF, beberapa artikel juga saya perhatikan itu terindeks, eh bukan terindeks, otomatis terunggah ke ResearchGate. Saya coba, kita coba perhatikan, terutama di bagian seperti ini, preprint. Jadi ketika kemudian kita unggah ke OSF, maka juga terhubung, ya, tersambung ke ResearchGate, ya, dalam bahagian preprint dan DOI yang sudah diterbitkan oleh OSF, itu kemudian akan terbaca juga oleh ResearchGate. Dan ketika satu file sudah memiliki DOI di OSF, maka di ResearchGate tidak akan diberikan DOI baru. Tetapi kita cukup menuliskan DOI, mengetikkan DOI yang sudah ada di OSF itu. Demikian, saudara-saudara sekalian, tiga platform yang menyiapkan DOI secara gratis. Yang pertama, ini tadi, ResearchGate, ya, lalu kemudian yang kedua adalah Zenodo, dan yang terakhir adalah OSF. Demikian, terima kasih atas kesempatan Anda menyaksikan video yang kami buat ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Lalu di bahagian komen, silakan tinggalkan pesan, ataupun pertanyaan, atau apa saja yang memungkinkan ada interaksi antara Anda semua dengan saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan Anda untuk menyaksikan video ini. Bilahi Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!